assalamualaikum guys kembali lagi bersama gue rio masih di labirin ro sekarang gua akan menjelaskan sedikit tentang service yang ada di game labirin ro ini nah jadi bisa kalian lihat ya di sini gua nggak disewa sama sekali sama siapa-siapa ya ngeselin juga jadi ini adalah service ini apa ya namanya salah satu fitur yang lumayan unik sih di labirin ro jadi kita AFK kalau kita AFK atau kita keluar dari game offline itu kita kalau ada service ini kita bisa disewa sama orang AFK coba langsung aja kita lihat nah contohnya gini ya jadi kenapa gue bisa nggak disewa sama orang bisa jadi orang itu ngeliat apa kurang suka sama LK ya bisa jadi atau BP gua ketinggian ya CP gua ya dua masih di 45.900 nah ini dia yang gua bilang kemarin videonya gue itu LK ketiga yang udah menyelesaikan semua mapnya yang pertama itu ada si Zio ada Nat terus ketiga gue kayaknya sih baru tiga orang ini ya semalam sih baru tiga orang ini nggak tahu sekarang Oh iya bener baru 3 LK aja yang udah udah nge-sign up salah satunya gue dan gue f2p player ya bisa dilihat f2p player tuh masih ada first purchase nya masih bisa dilihat ya gua belum sama sekali top-up paket apapun atau nyang find yang berapa pun gua belum top-up ya tuh ada lagi namanya Open BO lagi dasar tuh waktu gua nyelesaikan semua map gua pakai ini doang yang mana semuanya full ungu ya nggak pakai Alka bringer nah disitulah juga kehebatannya jadi rasanya itu ada di service ini yang mau gue jelasin ya Nah waktu awal-awal video tuh ada yang nanya ke gua Kenapa sih Bang ekipnya harus dicopot semua ya kan nah ini ekipnya dicopot semua gini nah ini tuh biar BP kita turun drastis sesuai keinginan kita mau berapa kek nah bisa juga turuninnya dari kompanion pvp nah dari sini itu cara buat nurnin BP kita yang mana tujuannya adalah biar car kita itu disewa sama orang pada saat kita AFK itu sih tujuannya Nah sekarang BP gua jadi 20k nah ini kemungkinan sih bisa disewa orang ya kemungkinan soalnya rata-rata service orang-orang tuh udah sekitar segini semua nih Max power BP nya itu 26.500 nah di atas 26.500 gua udah nggak bisa nyewa orang itu gitu BP oke nih contoh nih nih ada level 80 tuh jobnya BP nya 22.000 nah masih bisa gue sewa BP 26.500 di bawah yang Max power BP ini bisa gua sewa seperti itu seperti itu guys nah ini adanya kita ketika 3300 nih enaknya ini dia buat farming sikat gua bahasa Thailand sawadikah kebetulan gua makin kurung ke 14.000 oh iya 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 seperti itulah tentang service semangin juga sih fiturnya bagus jadi biar yang sultan-sultan tuh ya bisa juga sih cara nambahinnya itu gampang sebenernya kalau yang pada top up player cara nambahinnya itu di sini central laboratory nah ini bisa kita ada tiga kali kecepatan ya ini pake nyangvain nah itu kalau buat para sultan nge-top up player pake nyangvain aja kan gue waktu itu pernah disewa BP nya lagi 45k tapi gua lupa lupa videoin ada sih screenshotnya nanti kapan-kapan gua kasih ya apa lagi ya oh iya ponnya tips buat kalian biar mapnya bisa sampai mentok tembusin map sampai ke Ork Village yang 6 sekarang baru sampai sini ya belum ada update lagi belum bisa sampai Kokomo Island nah ini belum bisa sampai dari Kokomo Beach belum bisa ya belum update belum ada update lagi dari pihak developer mungkin nanti kali akhir Desember kayaknya katanya sih ada maintenance akhir Desember awal tahun lah mungkin akhir tahun awal tahun nah disini kita lihat nanti udah mentok tipsnya adalah kalian harus mencari Crusader atau Paladin ya Crusader apa Paladin gitu yang perubahan kedua pokoknya ya ini Crusader kalian harus pakai tiga Crusader dan satu eh salah Hunter lagi satu asasin asasinnya pakai scalpel dan Crusader nya itu yang ada skill base nya kalau bisa nah cari asasinnya yang pakai scalpel kalau pokoknya ada ya di video gua di video gua yang kemarin eh yang kemarin yang sebelumnya pokoknya nah gitu caranya kalau ini cari-cari terus auto equip nah ini ada base nya nih udah yang ini tinggal di out terus cari lagi auto equip Hai kenapa kalian pencet auto equip soalnya di auto equip itu dia bakal nyari yang paling the best katanya sih mana ya nih higher order in the selected class line will be prioritized itu maksudnya pokoknya begitu lagas nah ini tuh masih mentok kan masih belum ada update nah buat kalian para LK LK F2P player jangan menyerah ya semangat gua aja bisa kenapa kalau semua nggak bisa ya kan semangat 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 ya intik-intiknya harus terus mencoba terus berusaha jangan menyerah coba aja terus ya siapa tahu hoki kadang hoki sekali try langsung bisa sekali coba langsung bisa nah ya Alhamdulillah ya kan buat quest-questnya nih gua Oke sekarang masih nyangkut di quest kartu up kartu sampai 70 lagi aduh malas banget Oke deh segitu aja ya penjelasan gue tentang service tips buat push map juga udah oke Selamat pagi belum masih pagi nih jangan lupa sarapan tetep sehat ya di kondisi yang nggak stabil ini cuacanya juga lagi nggak stabil udah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh